Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan dari pembelajaran surat alfalak ini adalah Pertama, kalian bisa membaca surat alfalak dengan baik dan benar Kedua, bisa menghafal surat alfalak Tiga, juga bisa mengartikan surat alfalak Serta bisa menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya Kalian juga harus bisa menuliskan surat alfalak dengan benar Nah, sekarang kita dengarkan dengan cermat dan ikuti berulang-ulang ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, kalian sudah dengarkan tadi cara membaca surat alfalak dengan benar Sekarang, jika kalian sudah tahu cara membacanya Kita akan coba menghafal surat alfalak Bagaimana cara menghafal surat alfalak dengan baik? Pertama, kalian harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Dua, yakin dengan sungguh-sungguh Tiga, melakukan dengan sungguh-sungguh Keempat, membaca ayat per ayat surat alfalak secara berulang-ulang hingga kalian hafal Lima, jika kalian sudah hafal, biasakanlah membaca surat alfalak tersebut di dalam ibadah sholat Nah, sekarang kita coba berlatih ya Mempraktikan cara membaca surat alfalak hingga kalian hafal Yuk, kita baca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Kalian ikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Ayat satu, dengarkan Kul a'udhu bi-rabbil falak Ikuti Kul a'udhu bi-rabbil falak Sudah bisa? Kalau sudah bisa, kalian baca ulang sampai kalian hafal Ayat kedua Kalian ikuti bersama Sudah bisa? Kalian baca ulang-ulang sampai kalian hafal Ayat ketiga Ikuti bersama Sudah bisa? Kalian ulangi sampai hafal Ayat keempat Ayat keempat Wa min syarrin nafasati fil uqad Ikuti Wa min syarrin nafasati fil uqad Satu Kalian ulangi sampai kalian hafal Ayat terakhir atau ayat kelima Wa min syarrin hasidin ila hasad Ikuti lagi Wa min syarrin hasidin ila hasad Misalkan Kalian ulangi bacaan kalian Hingga hafal Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Selamat mencoba ya Arti dan pesan yang terkandung Di dalam Quran surat al-falak Dibaca dengan baik-baik ya Pesan yang terkandung dalam surat al-falak Nah, setelah kalian baca Menghafal Kemudian sekarang kalian juga harus bisa Mencoba menuliskan surat al-falak Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Kalian tulis di buku tulis PAI di rumah ya Dan nanti kalau saya selesai Kalian bisa laporkan Bisa kirim tugas kalian ke Ibu Budi Berikut ini tugas latihan Untuk kalian kerjakan di rumah Nomor 1 Rekamlah bacaan Ayat 1 sampai ayat 5 Dengan bacaan yang baik Sesuai dengan tajwid Nomor 2 Kalian salinlah ayat 1 sampai 5 Di buku tulis latihan PAI Nomor 3 Hafalkanlah surat al-falak Jika sudah hafal Kalian boleh menunjukkan hafalan Kepada ibu guru atau ibu Budi Untuk tugas nomor 1 dan nomor 2 Kalian nanti kirim via via bu Budi ya Selamat belajar soli-soliha Tetap semangat ya Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berikut ini